Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Mirsa dan adik-adik yang ada di rumah, serta yang ada di studio, kita akan lanjutkan lagi gambarnya, kalau tadi Kak Rio sudah gambarkan untuk kue ulang tahunnya, selengkap dengan ada tambahan aksesori di sampingnya, untuk sebelah kiri. Nah sekarang kita akan tambahkan mungkin yang sebelah kanannya, supaya seimbang antara kiri dan kanan, tapi untuk objeknya itu tidak harus sama, jadi yang sebelah sini boleh objeknya beda, mungkin ukurannya hampir sama. Sekarang kita buat yang di sebelah sini, mungkin itu bisa kue yang lain. Oke, seperti ini, kita hamburger, kita tambahkan juga piring, seperti tadi. Nah, supaya menarik untuk bagian mejanya, itu kita buat kesan papan. Jadi biar terkesan klasik ya, ada papan di sini. Kita buat dengan tekstur-tekstur, seperti garis-garis. Sebelah sini juga. Dan kita buat garis meja. Oke, yang bisa di sini kita tambahkan aksesoris, misalnya permen atau lollipop. Oke, yang tidak hanya salah itu, kita buat dua. Nah, jadi seperti biasa, Kak Diel disini menyarankan untuk membuat gambar itu, bagaimana cara kita membuat gambar itu terlihat penuh. Kesannya penuh antara satu bidang gambar itu sendiri. Jadi mulai dari bagian objek utama, bagian objek penunjang di sebelah kiri dan kanan, bagian depan, dan juga hingga ke bagian belakang. Sekarang kita akan mengisi bagian belakang seperti biasa. Misalnya kita ambil di sini seperti ke ulang tahun ini berada di atas meja, dan terdapat sebuah ruangan di belakangnya. Itu akan cantik kalau misalnya kita tambahkan aksesoris di belakang, misalnya tirai. Tapi untuk adik-adik yang di rumah dan yang di studio, itu boleh dengan kreasi sendiri. Mungkin posisinya tidak menggunakan tirai. Misalnya di ruangan atau di belakangnya ada pemandangan alam juga boleh. Nah, sekarang di sebelah sini kita mengimbangi. Dan ini cukup mudah untuk dibuat. Kita bisa tambahkan mungkin posisinya di luar ruangan sebelah sana. Mungkin ada daun-daunan. Dan juga pada bagian atas mungkin kita bisa tambahkan balon. Nah, seperti ini. Ayo, kita lanjutkan. Ya, ada tirai-nya. Nah, itu ya untuk gambarnya. Kalau misalnya rasanya sudah cukup, untuk gambarnya sudah penuh, kita akan lanjutkan ke bagian pewarnaan. Jadi, sebelum kita mewarnai, kita rapikan dulu. Mungkin ada bagian-bagian yang harus ditambah untuk objeknya. Mungkin bisa ditambah motif, bisa ditambah tekstur. Itu boleh. Oke, kalau sudah, ini Kak Ianggap sudah selesai untuk gambarnya, untuk sketch-annya. Kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Boleh silakan. Adik-adik di sini, siapkan alat pewarnaannya. Boleh crayon. Silakan dibuka dulu crayonnya. Crayonnya boleh dibuka dulu. Oke. Seperti biasa, Kak Ianggap disini menggunakan water color. Kenapa water color? Karena water color ini sangat mudah digunakan untuk posisi mungkin live seperti ini. Bisa itu di dalam ruangan atau juga bisa di luar ruangan. Untuk warnanya juga, untuk water color ini sangat banyak warnanya. Di sini Kak Ianggap memiliki ada berapa? 24 warna ya, 24 warna. Jadi kita coba kan, kita mulai mewarnai. Yang pertama adalah, kita mulai mewarnai bagian yang dominan. Mungkin di bagian, ini dominannya bagian kue. Saya bisa tambahkan mungkin bagian coklat lebih banyak di sini. Kita mulai langsung, kita coba warna krim coklat. Seperti ini. Nah, untuk adik-adik di sini, warnanya bebas. Semua warna apa saja boleh. Jadi, tidak harus sama seperti yang Kak Ia Tentukan. Ini kita kasih warnanya dasar terlebih dahulu. Yang mau kasih warna merah, boleh. Jadi warnanya bebas ya. Kita kasih warna dominan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini Kak Ianggap menampilkan warna yang dominan kalau lebih ke warna coklat turunan. Sekarang, untuk bagian atasnya, mungkin kita kasih warna yang lebih cerah. Warna ini mungkin. Karena kita tahu, tipe kue ulang tahun itu warnanya banyak ya. Bisa beragam. Nanti kita akan naikkan terus gradasinya. Seperti biasa. Gradasi 1, gradasi 2. Sampai bisa gradasi 3. Oke. Selanjutkan terus untuk pewarna-nya. Untuk bagian kuenya sendiri, kita bisa beri warna apa saja. Ini sesuai selera adek-adek. Jadi, kalau misalnya yang suka dominan biru seperti ini, Kak Ia Tentukan Biru itu juga boleh. Jadi, warnanya bebas. Boleh apa saja warnanya. Silahkan langsung diwarnai pakai crayon-nya. Terima kasih. Oke, kita tambahkan Dan sewarna kuning Nah, untuk bagian alas Mungkin kita bisa kasih warna hijau gelap Jadi ini tingkatan warna pertama Jadi karya contohan ini adalah tingkatan warna pertama terlebih dahulu Sebelum nanti kita naik ke gradasi kedua dan ketiga Saat posisi kertas atau warnanya sudah kering Jadi itu untuk penggunaan Tanya penggunaan watercolor Untuk lilinya bisa kita warnakan cerah Misalnya warna merah Contohkan ya Nah, untuk warnanya Warna lilin Oke, nah Itu untuk warna yang ini masih warna dasar Jadi kita sudah mewarnai dasar Kita akan melanjutkan lagi Tapi kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini